Selamat pagi, Selamat pagi, Sobat Merasit semua. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang emiten Astra International atau ASI. Next. PT Astra International ini didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai perusahaan perdagangan umum yang sekarang sudah menjadi salah satu perusahaan konglomerat terbesar di Indonesia. ASI ini memiliki tujuh divisi inti, yaitu otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan konstruksi dan energi, agrikultur, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi dan juga properti. Di sektor otomotif, Astra ini menawarkan beragam kendaraan roda empat yang menampilkan merek-merek seperti Toyota, Lexus, Daihatsu, Isuzu, Puget, dan BMW. Hingga 9 bulan terakhir ini, pangsa pasar Astra ini di segmen kendaraan four wheels mencapai 56%. Kalau di kendaraan two wheels-nya ini, Astra mendominasikan dengan pasar produk mereka, yaitu Honda. Ini telah meraih sekitar 79 market share. Untuk Astra, mereka juga memiliki satu perusahaan komponennya, yaitu Auto atau PT Astra Auto Parts. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing komponen. Mereka juga memiliki usaha lain yang tergolong di sekten otomotif seperti Astra World yang memberikan bantuan darurat di pinggir jalan. Divisi jasa keuangan Astra juga mencakup beragam penawaran, terutama berfokus pada produk-produk yang berkaitan dengan merek-merek Astra. Painan tersebut meliputi pembiayaan mobil dan juga alat berat. Fintech mobile lending, pembiayaan sepeda motor, asuransi umum, uang elektronik, dan lain-lain. Astra juga bergerak di bidang sektor alat berat, tambangan konstruksi, dan energi. Melalui PT United Tractor atau UNTR. Di sektor agriculture bisnisnya, mereka juga mempunyai ALI atau PT Astra Agolastari dengan fokus pada perkebunan kelapa sawit, kilang, dan perdagangan komoditas. Astra secara aktif mendiversifikan portfolio mereka di sektor-sektor seperti infrastruktur, logistik, information technology, property, dan yang paling baru adalah di sektor kesehatan yang mereka menginvestasikan sekitar 130 miliar USD di Halodoc. Secara sektoral, automotive ini masih menjanjikan di tahun 2024 dengan ruang yang cukup luas untuk bertumbuh. Di four wheels mereka, penjualan kendaraan roda 4 di Indonesia ini menunjukkan kelemahan sebetulnya sekitar 4 persen. Penjualan menurun sekitar menjadi 1 juta unit di bawah prediksi Gai Kindo yang menjadi 1,05 juta unit. Penjualan pada fourth quarter 23 ini turun 13,8 persen disebabkan oleh penurunan daya beli. Tapi Gai Kindo ini masih memiliki view yang positif terhadap four wheels dengan forecast 1,1 juta unit di tahun 2024 yang akan didorong oleh iklim ekonomi yang lebih baik. Untuk segmen two wheels ini kita melihat ada menuju kekuatan ya sebetulnya peningkatan menjadi 6,8 juta unit pada tahun 2023 meningkatnya sekitar 14 persen. Penjualan domestik untuk two wheels ini juga cukup kuat melampaui perkiraan IDSI sekitar 6,2 juta unit. Astra sendiri melaporkan penjualan two wheels sebesar 1,1 juta unit di kuartal keempat. Ini berkontribusi terhadap total tahunan mereka yaitu 4,9 juta unit dengan pangsa pasar terbesar yaitu 79 persen. AISI ini memperkirakan sedikit peningkatan penjualan two wheels menjadi 6,5 juta unit di 2024. Namun penjualan kendaraan listrik two wheels ini sebetulnya masih rendah cuma 12 ribu unit ya. Meskipun ada subsidi pemerintah karena terbatasnya jaringan dealer dan pasalah after sale service mereka. Next. Berikutnya kita akan lihat di sektor batubara dan CPO ya karena mereka punya exposure ke United Rector dan juga ALI. Kami mengharapkan produksi batubara ini tetap stabil dan cukup datar untuk CPO. Batubara ini masih mendominasikan sebagai sumber utama penghasil energi di Indonesia yaitu 50 persen dari total energi kita. Produksi batubara masih kuat sebesar 68,3 juta ton di bulan November melebihi target 2023. Konsumsi domestic naik sekitar 27,9 persen month on month. Ini dikontribusikan terhadap karena ada peningkatan ekspor dari ke China, India, dan Jepang. Ini meningkat sekitar 400 juta ton. Forecast untuk 2024 ini diperkirakan melampaui target yang harus analis kami sebesar 12,5 persen dan mencapai 780 juta ton dengan target stabilisasi dan normalisasi. Kalau kita lihat untuk segmen CPO ini lebih datar ya. Kita lihat target ekspor tahun 2023 ini sekitar 289 miliar USD dan pasar CPO ini diperkirakan akan melambat penurunan sebesar 11,3 persen dibandingkan tahun lalu. Faktor-faktor yang mempengaruhi anjloknya harga CPO ini sebetulnya adalah pengurangan permintaan dari China dan India dan juga produk substitut yang lebih murah sekarang. Dan juga ditambahkan dengan harga minyak yang global yang turunnya. Di tahun 2024 ini ditargetkan mencapai sekitar 300 miliar USD peningkatan sekitar 4,5 persen. Faktor yang dapat menghambat pertumbuhan CPO di tahun 2024 ini adalah fenomena El Nino. Jadi kalau kita lihat di chart yang bawah kanan menunjukkan adanya penurunan produksi CPO pada waktunya terjadinya El Nino di tahun-tahun sebelumnya. Next. Yang terakhir kita akan melihat secara finansial penghasilan Astra ini cukup menguaskan. Jadi pendapatan versi 9 bulan terakhir ini meningkat 8,8 persen dari Rp221 triliun di bulan 2022 menjadi Rp240 triliun. Peningkatan ini sebagian besar ditopang oleh kontribusi yang lebih tinggi dari segmen otomotif yang tumbuh dari 39 persen dari 9 bulan terakhir yang sekarang sudah menjadi 41 persen di 9 bulan 2023. Segmen kendaraan roda 2 juga merupakan pendorong utama pertumbuhan penjualan mencatat pertumbuhan sekitar 31 persen year-on-year. Penjualan 4 wheels seperti yang tadi kita sudah mention turun dari 758 ribu unit menjadi 755 ribu unit. Meskipun adanya penurunan tersebut, pangsa pasar di grup Astra tetap dominan. Masih di angka 56 persen. Kalau spek dari segmen spare parts, Astra Auto Parts atau Auto ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Peningkatan sekitar 4 persen. Laba bersih pun juga meningkat 58 persen. Dan kalau kita lihat dari joint venture-nya Astra Auto Parts ini menghasilkan Rp662 miliar atau 27 persen kenaikan. Next. Berikut kita akan lihat dari depan, pokok pendapatan Astra ini mengalami peningkatan. Peningkatannya dari Rp170 triliun menjadi Rp187 triliun, jadi hampir 10 persen. Pendorongan utama ini yang meningkatkan angka ini tersebut adalah dari cost of material. Kalau kita lihat dari laba kotor Astra ini meningkat sekitar 5 persen. Dari Rp51,3 triliun menjadi Rp53,6 triliun. Pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh peningkatannya pendapatan yang lebih cepat dibandingkan kembangan pokok pendapatan. Kalau kita lihat dari operating profit-nya, operating profit ini meningkat 4,3 persen. Dan ini kenaikan ini diatribusikan karena adanya peningkatan kinerja dari beberapa JV-JV mereka. Yang terakhir kita lihat net profit. Net profit ini mengalami kenaikan yang sebesar 10 persen menjadi Rp25,7 triliun. Dan peningkatan ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan laba bersih dari segmen otomotif dan jasa keuangan. Next. Untuk outlook 2024, untuk Astra, kalau kita lihat di segmen two wheels ini, kita mengharapkan pertumbuhan penjualan lebih datar karena pemulihan ekonomi masih berlangsung. ISE mengharapkan pertumbuhan total unit sebesar 6,5 juta unit di tahun 2024. Untuk segmen four wheels-nya, kita mengantisipasikan pertumbuhan lebih baik berdasarkan forecast Gaikindu di 1,1 juta unit atau peningkatan 10 persen. Untuk outlook dari alat berat dan agrikultur, sebetulnya kurang menjanjikan ya. Kalau kita lihat, karena adanya harga-harga batubara yang sudah dipuncak di 2023 dan kita menunggu normalisasi harga batubara. Untuk CPO, ekspektasi kita tetap datar. Untuk jasa keuangan, kita diharapkan akan cukup baik karena akan mencerminkan tren pertumbuhan dari four wheels dan two wheels. Mungkin bisnis lainnya yang itu menyumbang sekitar 3,7 persen dari total pendapatan. Ini juga diproyeksikan tumbuh sesuai perkiraan historis. Next. Untuk yang pertama kita lihat, menurut kami pertumbuhan dari segmen financial service ini akan tergantung dengan pertumbuhan otomatif di Indonesia. Ekspektasinya pertumbuhan akan cukup baik untuk four wheels. Kami juga ekspektasikan ada kemungkinan suku bunga akan diturunkan karena inflasi sudah meredak. Ini akan berdampak baik ke segmen in-financing Astra. Kami juga mengekspektasikan BI dapat memotong lebih cepat daripada Fed. Di sebelum bulan terakhir, peningkatan laba bersih sebesar 33 persen menjadi 5,9 triliun. Kontribusi utamanya adalah pembiayaan konsumen dan asuransi umum. Financing di bagian konsumen juga meningkat 20 persen, alat berat meningkat 3 persen, asuransi juga meningkat 12 persen in terms of net income, dan 7 persen di total premi bruto. Outlook 2024 untuk Astra Financial Service akan menjadi tetap silver lining-nya Astra, karena as long as Astra bisa mempertahankan pangsa pasar dominannya di segmen internal combustion engine atau ICE, dan hybrid dari BV-BV yang akan masuk di Indonesia. Next. Kalau kita ngomentang BV, kita sekarang harus ngomentang EV ya. Kalau kita lihat di EV ini, penjualan EV ini melonjak cukup tinggi, sebesar 352 persen dari 15 ribu unit di 2022 menjadi 69 ribu unit. Tapi yang menarik adalah peningkatan ini ditopang secara keseluruhan dari pertumbuhan hybrid. Hybrid ini bertumbuh sekitar 931 persen, dan mengkontribusikan 75 persen dari total penjualan EV di 2023. Dengan yang ada pertumbuhan yang kuat ini, kita melihat banyak pemain-pemain baru yang bergerak di EV berbasis baterai. Yang mungkin sekarang kita sedang dibicatkan adalah BYD ya. Build Your Dream adalah perusahaan dari China ini, di mana mereka memproduksikan BV dengan harga bersaing dengan internal combustion engine di Indonesia. BYD direncanakan masuk ke pasar otomotif Indonesia pada Maret 2024, dengan menawarkan 3 model EV, yaitu Dolphin di sekitar 450 juta, atau 3 di 550 juta, dan Seal di 700 juta. Dan kalau kita lihat ke global EV sales, BYD ini sudah bisa bersaing dengan pemain-pemain EV utama seperti Tesla. Dengan demikian banyak investor pun juga khawatir akan hal ini akan berdampak negatif terhadap pangsa pasar otomotif Astra. Tapi menurut kami masih banyak rintangan yang memungkinkan EV untuk mendominasikan internal combustion engine ya. Yang pertama kita lihat adalah kurangnya infrastruktur untuk mendukung ekosistem EV di Indonesia. Total charging station di Indonesia cuma ada 1.500 station. Estimasi total jumlah BV yang ada di jalan sampai hari ini adalah sekitar 30.000 unit. Atau menjadi rasio 20 banding 1 untuk EV ke charging station. Ini jelas menunjukkan kekurangan infrastruktur charging listrik untuk EV, karena adanya pengisian mobil listrik ini lebih cukup lama ya. Karena pengisiannya sekitar 6 jam untuk charging yang regular atau 17 menit untuk fast charging. Angka ini tetap lebih besar dibandingkan dengan pengisi bensin yang cuma mungkin 5 menit. Sejauh ini kita lihat satu-satunya negara yang siap memasarkan EV secara masal adalah Korea Selatan. Mereka memiliki rasio 2 banding 1 atau untuk jumlah mobil EV dan charging station. Alasan kedua kita lihat adalah pasar sekunder yang masih kurang jelas ya. Sangat sulit untuk mendapatkan harga yang pas untuk penjualan mobil EV di Indonesia. Harga mobil EV juga sangat bergantung dengan kondisi baterai dalam mobil tersebut. Jika baterai ada keruskan sedikit put, akan berdampak sangat besar ke harga mobil tersebut. Dengan demikian kita lihat di US, inventory di dealership meningkat. Dari 50 hari sekarang sudah 114 hari. Di Australia pun juga banyak dealer sekunder kesulitan menjual mobil EV mereka dibandingkan mobil internal combustion engine. Biasa karena hanya berbagai masalah seperti kondisi baterai atau kekurangan charging station di jalanan. Dengan demikian, meskipun terdapat tantangan adopsi kendaraan listrik, kita merasa ada potensi BFV suatu hari akan menjadi pilihan utama untuk transportasi seperti mobil-mobil sekarang. Tapi menurut kami tidak dalam jangka waktu dekat. Kami memberikan rekomendasi trading buy untuk Astra, target price dengan Rp6.250. Kami menilai Astra menggunakan metodologi SUTP, segmen otomotif, alat berat, dan yang lain-lainnya. Kita menggunakan PE multiple untuk 2024. Segmen jasa keuangan kita menggunakan Gordon Growth Model. dengan PBV 2,0. Kami memberikan diskon pada alat berat dan usaha pertanian karena perharapan pendapatan yang lebih rendah di tahun 2024. Penilaian untuk Astra juga cukup murah ya, dengan PER yang cuma 6,82 kali dan EV EBITDA 5,65 kali. Ini semua di bawah minus 1 standard deviation. Next. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Glenn.